Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel buku krisen to kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa, bahan seadanya hasil istimewa Jangan lupa untuk klik lonceng, kemudian klik notifikasi, klik semua rek ya Terima kasih, kali ini aku mau bikin Japanese pudding ya rek ya Japanese caramel pudding, ini enak banget rek ya Tuh ya, super lembut banget ya, ini gak usah dikunyah langsung lumer di mulut rek Gampang banget bikinnya Sebelumnya aku mau ngenalin rek, aku punya pisau baru dari stand cook rek ya Ini Starla series rek ya, ada stand holdernya bagus banget rek Ini dapet 6 ya rek ya, dapet pisau juga rek ya Ada warnanya putih, ada violet, ada pink Ini apa ya, unity knife, cleaver knife, chef knife, sama santoku knife Ya ada fungsinya macem-macem Bonusnya 1 stand holder, bisa buat tempat sendok sama garbu juga Kemudian ada bonusnya lagi 1 gunting serba kunai yang super tajam juga rek ya Ini ada motif bintangnya itu rek yang bikin anti lengket banget Super tajam ya rek ya, ini buat motong kertas aja loh, bisa rek Semulus itu ya, super tajam banget dan anti lengket Gagangnya enak banget rek ya, pegangannya alus banget ya rek ya Tuh ini ya rek ya, bisa untuk nyimpen ya rek ya Ini free rek ya, kalian beli juga rek ya Ini ya Starla knife series dari stand cook rek Tuh ya, tempat holdernya bagus banget Lucu banget, warna ungu ini top banget sih Unyuk gitu loh rek ya Tuh cantik kan, ini bisa buat tempat sendok garbu juga rek Kalian nanti klik link di kolom deskripsi rek ya Pertama kita bikin karamelnya dulu rek Disini ada gula pasir ya Ini kita nyalakan api sedang aja Sampai dia itu berubah menjadi kecoklatan ya Diaduk juga gak apa-apa ya Pokoknya harus jadi sampai coklat seperti ini Kita siram pakai air yang panas ya Air mendidia Sampai dia itu berubah seperti ini Nanti dia itu tercampur menjadi satu rek Airnya jangan dingin Kalau airnya dingin nanti karamelnya menggumpal ya Airnya harus panas Kita angkat, kita siapkan loyang Gak usah dialasin, gak usah diolesin apa-apa Kita tuang karamelnya ya Kita ratakan seperti ini Kita hentak-hentakan, kita bantu pakai tangan gini ya rek ya Kemudian ini kita dinginkan sebentar ya Sampai agak set gitu Lanjut kita bikin ini Adonan utamanya Disini kalian siapkan baskom ya Ini kita masukkan gula pasir sedikit Kita pecahkan 2 butir telur Tenang ini nanti gak bakal amis rek ya Kemudian kita tuang kental manis yang plain ini yang putih Ini kita kocok dulu sampai telurnya sama kental manisnya tercampur rek ya Sampai gulanya gak larut Kita kocok aja pakai garbu boleh Pakai sendok boleh Pakai pengocok gini boleh ya Tanpa mixer rek ya Kemudian kita ambil panci ya Ini kita tuang Disini aku pakai whipped cream cair Boleh juga pakai full susu cair rek ya Ini susunya Boleh juga pakai full susu cair rek ya Gak apa-apa Kalau pakai whipped cream nanti aslinya bakal lebih lembut Ini kita panaskan sampai agak anget aja rek ya Jangan sampai mendidih Sampai hangat ya rek ya Kemudian kita angkat Kita tuang ke campuran telur Sambil kita kocok cepet rek ya Biar telurnya gak jadi telur orak-arik rek Karena kan susunya anget-anget panas gitu ya Pokoknya dikocok sampai semuanya masuk ini susunya Ini diaduk sampai tercampur merata ya rek ya Kalau udah tercampur seperti ini Kita masukkan ke cetakan yang ada karamelnya rek ya Ini harus disaring dulu rek ya Biar Kalau ada gula-gula yang masih menggumpal itu Dia itu gak masuknya Jadi biar nanti adonannya itu lembut banget ya Udah deh tinggal disaring aja seperti ini Nah Ini cetakannya ukuran berapa ya lupa Akhirnya kalau gak salah sih 15 cm x 7 cm lah ya Tingginya 7 cm juga Kalau gak 10 cm Pokoknya gitulah Bebas sih cetakannya ya Sesuai yang kalian ada di rumah aja Bulet juga boleh sih Cetakan lingkaran gitu juga boleh Ini adonannya semua masuk Tuh kan ada yang tersaring kan Siapa tau ada kulit telur Atau gula-gula gitu yang masih menggumpal Ini kita kukus Boleh juga di oven rek ya Kurang lebih 1 jam sampai mateng Kemudian dinginkan Kemudian udah jadi Ya kan bagus kan Tinggal dipotong Tuh pisaunya bagus banget kan rek Anti lengket banget Nah Saking tajamnya sampai Agak Apa namanya Kecongkel tadi Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton